Saratnya Anda cari ini pertama adalah yang masih ada Jangan nyangkut bos Saya sendirian bos Senar saya kecil bos Antara ranting-ranting seperti ini yang kena angin Dengan yang dimakan ikan bawahnya Dikikikan ikan Halo, jangan lupa subscribe ya Halo Pintar Pintar Kamu, kamu tahu Kamu tahu Kamu tahu Kamu tahu, kan? Iya Berarti keberapa? Ya Kau tahu, orang Kau tahu, orang Kau tahu, orang Hola bos Hobi tidak harus memaksakan diri Mancing maning Dengan bendungan sempur maning Target nila maning bos Saya ingin tanggalan praunin Mbak Marjano Yang mana pada video saya sebelumnya yang saya bilang Ketika saya berlangsung mendapat ikan Tentang saya dapat itu di sekitar sini bos Aduh bos Jaduh Yuk, bakal putih kok Sekitar 13 sepon Kita coba berlangsung di sini Kalau sendiri Kita coba berlangsung di sini bos Semoga beruntung Ada yang berlangsung dari tanggalan Mbak Marjano bos Seperti ini Sengaja yang saya cerit Dan Lalu Saya tidak masuk ke dulu Untuk menaruh lagi di dalam Karena Seperti ini Teralih dalam Saya yang 36 Lalu saya berlangsung di luas Untuk dunjungnya Dua aja Kalau ke depan lagi Masih dalam lagi bos Seperti ini Sudah dua jam saya tungguin bos Belum ada sambaranya Ini Ombaknya semakin besar Jadi Tidak saya selamin Baru lumus Itu di dalamnya Karena yang terlalu dalam bos Yang pas di Kelambung Saya aja Dua meter lebih Terus Dua meter setengah Seperti ini Yang pas di Kelambung Saya aja Halo Ngopi bro Anak kabarnya Masih duduk Dilek Jangan lupa Saskar Inilah maning bos Di senengah Gue umpan lumut bos Ini bos Ke Suruh Tengah banget Dengan kayak apa Nasib lagi Seperti Memungkinkan Langkah wong Ibrang apa Halo Halo Siapa ada di sana bos Golang di sana tuh Temen-temen Itu si maning bos Ada video sebelumnya Kita disana Kita disana Kita ingin disini ene lah ngerupanya ngeret segini pilihan rezeki nek ya poro bro ya bener-bener baik karena gue iklan akan rezeki ini kali ini saya bikin setia disini bos oke masih di dalam gedung langsung seperti biasa saya mau jepurin dulu ke dalamnya jam setengah satu posisi 4 jam setengah seperti yang kita harapkan kita dapatkan lah paling paling penting ini lah bos bos oke semenjak tadi saya jepurin pakai numut di dalamnya sudah ada samperan seperti biasa saya pakai kail nomor satu pakai kail nomor satu tapi kemudian seperti di dalamnya ini bos karena setelah dua samperan tadi sudah ada samperan tadi ada samperan ini terhadap ikan besarnya yang baru tadi kenyata nggak nyakut juga kekeratan temannya ini ikan di tengah di bos kecoba masukin lagi dari 4 jam berlaku atau menghasilkan ikan teman yang ada di sekitar kita di shawper bos lihat bos ada bos ya bos dari sabar nih bos saya sabar nunggu jadi setengah satu ini bos untung-mudahan naik dia bos go iya bos untung-mudahan naik bos wih wih jangan nyangkut bos saya sendirian bos jangan nyangkut bos saya sendirian bos wuuuh senor saya kecil bos minggir bos bos minggir bos alhamdulillah bos alhamdulillah berkailung sabar bos kipos kok sengaja bos saya nggak lepas kailnya mencari yang lain mudah-mudahan masih ada bosku mudah-mudahan masih ada kawannya yang mau naik akhirnya demi momen itu tadi pakai kail nomor 1 bos nggak saya lepas terus saya ambil rakitan yang lain ngejar momen bos yang kemudahan koloninya nggak cuma satu disitu tertanya kita tadi lemparin lumut disitu sampai dua kali saya bos nggak sabar terus kita lemparin hidup disitu alhamdulillah ini jam 3 tepat asar baru mulai naik bos ada yang bilang dengan menggunakan ini untuk mengundang koloni ikan nila itu disamparin ikan kecil bos tapi pada penyataannya bisa anda perhatikan sendiri harusnya yang saya dapatkan ya bos hanya syaratnya anda cari ini yang pertama adalah yang masih ada menirnya kenapa dia masih di semua sebaik-baiknya itu yang anda cari di penyaringan padi untuk mengundang koloni ini dedak bos ya jadi kulit padi masih ada dua anda harus bersabar bos kayak tadi ini 3 jam baru ada sambaran yang besar mungkin yang tadi yang untuk bos itu besar juga bos hanya dia tidak naik karena sekali saya dapat sambaran lepas terus ketiganya seandainya hari ini belum tembus juga targetnya besok kita samblin lagi di titik yang sama dimana kita sudah mengeluarkan tekan ini di hari yang sebelumnya maka dari itu saya sering jauh spot yang lebih dalam lagi kesanannya lebih dalam lagi jadi ketika kita maju lagi ke dalam karena penurunan dari air itu kita harus punya harapan kedepannya masih dalam kedepannya masih dalam oke semoga ini bisa mengusir rakyat anda dan bisa bermanfaat untuk anda untuk mengumpulkan koloni ikan ilah mengundang koloni ikan ilah ada praktik ini dia terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih yang terima kasih setelah di kalau di sore hari begini kita apa sebenarnya gampang untuk mencari ekonomikan nilai yang paling sebesar kita jalan kita lihat ponkuri yang gerak-gerak gitu dan ini tidak cukup untuk membawa tebak tapi ada tanah tanah kandungan yang ada di skur jadi saya perhatikan ada yang dikatakan di atas ini kenapa saya tidak kesalah bom pastinya gampang nyangkut seperti itu selain saya juga masih berharap babonya ada yang naik lagi bos itu dimakan terus tapi kayak ikan kecil antara ranting-ranting seperti ini yang kena angin dengan yang dimakan ikan bawahnya kalau anda berada di sekitar pohon dunia seperti ini pasti akan memahaminya dia geraknya ini ini tapi kalau yang dari bawah dia bisa ini kalau anda dekat tempat seperti ini mudah lanjut lumayan biasanya di sore hari mereka intens makan tidak tahu dia makan kulit pohon kayak begini bagaimana itu 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 yang itu yang ini ini itu ini ini hilang momen bosku rezeki nya cuma satu itu dijemput setemenan saya dijemput lagi jitok nanti jitok ngeplos ijik selamat menikmati